Intro Selamat pagi pemirsa kembali lagi bersama saya Rini Lawli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Tetaplah menganggap diri sebagai santri agar senang membangun negeri Rajinlah membaca Al-Quran yang merupakan kebutuhan hakiki Dengan diawali persembahan tarian Simalungun Prosesi wisuda santri diawali juga dengan lantunan ayat suci Al-Quran Acara tetap mengikuti protokol kesehatan Pemirsa Sebanyak 65 santri kelas 6 Kuliatul Mualimin Al-Islamiyah Angkatan ke-31 Pondok Pesantren Modern Al-Kausar Panumbean Panei Kabupaten Simalungun Sumatra Utara Gelar wisuda di halaman ponpes Al-Kausar Kamis 31 Maret 2022 Prosesi wisuda tersebut dihadiri perwakilan Kepala Kantor Kementerian Agama Simalungun Dr. Randus Haris Effendi Bupati Simalungun Radia Pohasiolon Sinaga beserta jajaran Ketua Muisi Malungun Abdul Halim Lubis Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Simalungun Haji Sulaiman Sinaga Kua Panei Tongah Junaidi Sitorus Kapolsek Panei Tongah Koramil 16 PD Ketua Yayasan Al-Kausar Pimpinan Ponpes dan para orang tua Direktur KMI Ustadz Arminuddin Sinaga pada sesi pengukuhan mengatakan Santri sebagai seorang pelopor kebaikan dituntut menebarkan kebaikan Memerintahkan kebaikan dan mencegah kezaliman Dengan penuh semangat, pengukuhan dan pembacaan iklar Santri terlihat haru Babak baru akan mereka arungi meraih mimpi yang sudah mereka idam-idamkan Menitih karir meraih sukses sebagai anak negeri Bahwa sebagai seorang pelopor kebaikan Ananda-ananda dituntut untuk dapat mewujudkan tiga hal Tiga hal penting dalam hidup Pimpinan Ponpes Al-Kausar Ustadz Purnama Girsang dalam sambutannya berpesan kepada Santri Untuk mengaplikasikan ilmu di tengah-tengah masyarakat Serta tetap mengedepankan amanah yang ditanamkan Di samping itu, salah satu Santriwati yang merencana akan melanjutkan kuliah pendidikan bahasa Inggris Cici Ratmah Abnita Merasa bangga selama enam tahun lamanya belajar di Ponpes Serta berterima kasih bagi para guru Hal yang sama juga diucapkan oleh Ahmad Julfadli Santriwan yang ingin melanjutkan pendidikannya ke militer Selanjutnya Bupati Simalun kepada media mengatakan Bahwa keberadaan Ponpes adalah wujud mitra dalam meningkatkan mutu pendidikan di Simalunun Pemerintah Kabupaten Simalun untuk habis pada acara pelepasan ya Santri Hidra yang tampak SMA, setingkat SMA dan Ponpes ini Kami melihat ya bahwa Ponpes ini sungguh sangat luar biasa Cara fisik bangunan juga sangat menunggu Untuk terciptanya pendidikan di Kabupaten Semalun khususnya di Ponpes ini Harapan pemerintah tentu keberadaan Ponpes ini bisa menjadi mitra pemerintah ke depan Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Simalunun Saya yakin pengalaman pimpinan pendidikan Ponpes ini mungkin juga abang kami Harapan kita tentu ke depan Ponpes ini bisa menjadi lebih hebat lagi Dan alumni kita dua kita bersama supaya bisa diterima di sekolah yang terbaiklah di negeri ini Karena mereka juga menjadi harapan kita ke depan Menjadi kader-kader kita untuk membantu pemerintah ini untuk membangun Kabupaten Simalunun Ya itu yang bisa kami sampaikan sekali lagi Terima kasih dan selamat buat para Santri kita yang telah menyelesaikan studinya di Ponpes ini Dan terima kasih dari pemerintah Kabupaten Simalunun kepada pemilik atau pengelola ya Pengelola Pondok Pesantren ini sehingga nantinya diolah menghasilkan ya putra-putra terbaik di Kabupaten Simalunun Ya itu yang bisa kami sampaikan Sarana-prasarana sangat dibutuhkan juga hal meningkatkan kualitas pendidikan Termasuk juga prasarana infrastruktur jalan Kita lihat tadi jalan ya ke sini ya perlu memang pembernahan ya Ya penuh perbaikan dan inilah tugas kita ke depan ya bahwa persoalan Simalunun Masalah infrastruktur ini masalah klasik ini semuanya Bukan hanya di tempat ini ya ya di Paletongan Tapi seluruh Kabupaten Simalunun Tetapi mengingat strategisnya potensi daripada sekolah ini Saya kira ini bisa kita kerjakan ini juga mungkin kalau masih cukup anggarannya Saya kira ini berapa jauh ini berapa panjang nih Ada satu kilo ini Satu kilo nggak sampai Nggak sampai ya saya kira bisa kita buat Gini ya saya kira Coba nanti dibuat mana pintunya Ya nanti dianggarkan ya Kalaupun nanti nggak bisa tahun ini Saya yakin ke depan ya coba diingatkan saya Supaya jalan ini minimal supaya kita bangun Sedemikian juga sarana-perasarana di ponpes ini Termasuk juga asrama Yang ke depan juga menjadi PR kita bersama Supaya sama-sama kita membenah ini Supaya kualitas kesehatan dari pada santris ini bisa terpenuh Itu yang bisa saya sampaikan Oke Pak, terima kasih Pak Kepada media, Ustadz Arminuddin Sinaga berharap Agar kiranya para santri yang masih aktif Dapat menjadikan santri yang telah tamat Menjadi contoh Pesantren yang kita samakan dengan acara Uwi Sudah Kalau di luar itu kan Banyak kita buat acara Haflatut Tahrud Perlepas Uwi Sudah dan Perlepasan Santri dan Santriwati Tahun pelajaran 2001-2022 Angkatan ke-31 Jumlah daripada anak-anak yang diwisuda untuk kali ini adalah 65 santriwati Bagaimana yang telah saya sampaikan dalam pidato saya tadi Untuk tahun ini kebetulan kena situasi COVID dan lain sebagainya Nah kan Anak-anak ini Awalnya rencananya akan kita selesaikan pada tanggal 22 Mei Ya 2022 Mengingat program Madrasah sudah selesai Madrasah lah acuan kami Dalam Lepaskan anak-anak ini Nah makanya Kami majukan Demi kepentingan itu juga Agar mereka bisa leluasa Mempersikapkan diri untuk keperguruan tinggi Kalau untuk mereka ada dua orang ya Nah dua orang yang sudah masuk keperguruan tinggi Kebetulan ada juga salah seorang yang sudah lulus di Tafid di Bogor Tafid di Bogor Jadi anak-anak alumni sini sebenarnya Banyak keinginan-keinginan yang beraneka ragam Seperti ada yang mau menjadi tentara Ada yang mau menjadi polisi Ada yang mau menjadi bidan yang perempuan dan lain sebagainya Artinya sesuai dengan apa mereka lah ya Keinginan mereka ya Ustaz Iya Sesuai dengan keinginan mereka Dan menyelesaikan dengan juru yang mereka ambil Di sini ya kan Terakhir Ustaz Tiga puluh satu Tiga puluh empat Putri Oh seperti itu Terakhir Ustaz Ini adalah alumni yang paling banyak Untuk tahun ini Iya Nah dari sepanjang sejarah Nah awalnya ini Mereka terdiri dari ratusan Santri dan santriwati Karena seleksi alam Tinggallah enam puluh lima orang ini Ada yang alasan tidak kerasan Ada yang alasan Iya Macam-macam alasan Alasan peraturan dan lain sebagainya Disiplin Ustaz Ustaz closing statement Pesan dan harapan Kepada Santri yang masih di sini Dan yang sudah tamat Iya Sebagai mana yang saya sampaikan Dalam pidato kami Harapan kami Untuk santri Kelas 1 sampai kelas 5 Yang masih berdomisi di sini Mereka dapat Menjadikan Acara pada hari ini Sebagai Iktibar Pelajaran Agar mereka juga Sampai nantinya Di kelas 6 Dan akan sudah dilepaskan Oleh pimpinan pesantren Itu harapan untuk Yang masih tinggal di sini Kemudian Harapan kami untuk Anak-anak yang sudah menjadi Alumni Yang ke-31 tadi ini Sebagai mana yang saya pidatokan Dan harapan mereka melalui Ikrar alumni tadi Mereka Kami harapkan Tetap berhubungan baik Dengan almamaternya Memberikan perhatian Memberikan doa Yang terpenting daripada Itu adalah Bermanfaatlah mereka Dimanapun mereka Berada dengan Cara itu Terjagalah Almamater tercintanya Ini Nah gitu lah Harapan kita Nama saya Amri Nuddin Sinaga S.A.G Alias Dodi Sinaga Saya adalah Direktur KMI namanya KMI itu Singkatan dari Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah Artinya Persemaian Guru-guru Agama Dari Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Ezra Mani Huruk Mona Lisa TV Mengabarkan